Halo, selamat datang kembali bersama saya, dan dia dan kita adalah The Earth hai I think you forgot something to tau itunya joknya kan di bawah buru-buru I see gudah, om itunya ke bawah guys, guys this is so fucking funny guys if we drive something like this, and kita masukin ke handbrake yes tau gak guys, ini fungsinya apa? jadi ketika kalo kita ngerem, ini pun narik guys tapi berhubung ini udah gara-gara ini guys, BBK 6-port and 4-port ya yang membuat handremnya ini bener-bener nothing to loose gitu tapi ya kita tetep mudah-mudahan kalian tidak menghujat kita guys karena ini mobil akan dipasangin nih namanya si ceklokan ceklokan ya ya, safety beltnya nanti di Jakarta ya, karena joknya waktu itu buru-buru diambil joknya diambil dan ya mudah-mudahan si om itu tau tau udah ada sih udah ada semua ya? iya udah aman udah, udah ada sih ini lucu aja nyetirnya agak sedikit aneh gitu gitu ini ini super aneh banget sih kejadian kali ini yang udah ibaratkan ini fun lucu koncaknya tapi bodoh banget gitu guys aduh gua gak ngerti lagi yang jelas ini gua langsung aja nih mobilnya seperti apa mungkin ada di next vlognya guys ya jadi ini masih kita belum publis mobilnya dan mudah-mudahan secepatnya juga kita bisa publis yang kepo-kepo langsung cek aja Instagram kita linknya ada di sini nah mungkin kayaknya ada di Instagram duluan nanti mobilnya iya di Instagram dulu sih iya nah jadi kalian tuh harus perhatikan bahwa konsep itu itu connect dengan Instagram juga nih ini cuma YouTube doang jadi mudah-mudahan juga ya kalian yang kepo-kepo soal motor ada Moto Cleanse ya kan kalo yang mobil-mobil ya kartu-konsep art garage and store untuk pembelian spare part atau gak bodi kit yang kita punya dan baju merchandise ada di at dot industry pantengin terus guys karena 2021 2021 ini akan sangat susah 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 ya kita akan besar kita akan lebih besar amin amin karena kita juga di sini pengen sedikit mengembangkan soal merchandise-nya di Kia jadi dimanapun kalian berada kalian bisa menggunakan baju dari kita gitu ya gak cuma baju mudah-mudahan nanti ada kejutan yang lainnya guys dan tentunya kepergian kita ke Cipo Ridge ini bukan satu hal yang gimana nih cuma mengantar mobil lebih tepatnya gue juga akan mengambil nih mobil sama si Diki nih ambil mobil lagi guys ambil mobil lagi another project another project pokoknya warga lama kalian boleh kepo-kepo pantengin terus nih vlognya sampai habis ya karena kita juga akan sedikit-sedikit review dan membocorkan kondisi mobil itu yang setelah dipakai tempur dan kita sedikit-sedikitnya nanti talking-talking a bit-a bit podcast-podcast ala-ala gitu ya di tol aja nanti sembari kita makan siang ngelia, lunch ya so pantengin terus aja ini gue pengen isi bensin cek angin isi itu and then we going straight forward to jalan tol gitu guys ya jadi tim statik gue dan gue langsung ngomong aja ke si Diki di gue yang nyetir pagi gue tim statik nanti ada bocorannya mobil apa nanti kalian lihat sendiri berarti gak statik udah pasti gak statiknya sih itu bagian Diki udah jadi gue menyerah nanti siang gue bakal tidur hahaha karena gue belum tidur guys balik lagi gue takut telat sama gue juga belum tidur lu udah tidur gue yang bangunin lu tadi gua tuh berapa-berapa biar kayak aduh Diki udah istirahati gitu enggak lu hahaha yaudah guys gue langsung aja ke pom bensin ya guys ya badai oke guys jadi udah di pom bensin yang mana sih? mau isi bensin dulu ini pake pertamak dan anjing kaperu banget gue pertamak udah cukup dan dia udah remap ya ini emang kalo di langsung radu kurang enak cuman sisanya oh sebenernya kalo engine sih menurut gue masih ya oke lah gitu merawat sih tau gak yang gak oke apa joknya sempit guys ini ini sempit banget gak tau sampe Jakarta gimana ya padat gue tuh aku jadi satu tau gak iya nyambung gitu oke diisi dulu bencinnya ya guys iya 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 artinya iya 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 wah PR aje iya gapesong gimana ya oke, kita belum mendapatkan apa-apa tonton-tonton ini nyampe kok encik kenyampe oke iya ah ah aduh guys kayaknya gua akan bikin ertong tol gila ya, joknya ini udah pendek iya mobilnya pendek, gitu ya tinggi mobilnya pendek, gitu ya tinggi wah gila sih keren wah keren-keren, pokoknya keren lah perjalanan hari ini benar-benar menguji kesabaran banget yang menurut gua anjim banget pagi-pagi dikasih racing seat, bucket seat gila guys, ini bener-bener ukuran M kali ini? kayaknya L enggak, 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 L nya gak segini? L, mungkin M nya tapi gua masih bisa duduk sih at least ya ini sempit banget itu banyak nih gimana nih? sempit banget, dan kita harus menghadapi 3 jam lebih perjalanan apa yang akan terjadi di pantat kita duit fast, may bimbing gua enggak rela sih kalo harus bener-bener pas banget karena ini kemarin kita poles abis-abisan iya kayaknya sayang aja gitu kalo sampe kena stone chip yang terlalu parah wah parah juga nanti sedih banget dan yang jelas guys kita sudah sampe tol mungkin juplikannya kita yang jelasin sudah sampe tol kita langsung straight ke chip orange dan menjemput mobil lagi so, stay tune terus kita langsung nanti ketemu aja disana see you guys selamat menikmati 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 oke guys akhirnya carnya aman alias kita sudah sampe ini guys di tempatnya om gua dan akhirnya satu mobil lagi yang kita mau ambil gua cuplikannya dulu udah-mudahan keliatan ya mobil apakah itu pokoknya stay tune terus aja guys yang jelas ini mobil udah aman banget hmmm mungkin nanti gantian tim beget yang akan menyetir personil pertama kita yaitu Michael Dickey Tobing Pangabean Siregar ya pokoknya semua oke pokoknya ini gua langsung taruh mobilnya dulu guys daripada kepanjangan lagi gua langsung tuker ke mobil selanjutnya dan mudah-mudahan gua dapet spot yang rada asik nih buat video lah ya ada sedikit talking-talking ya jadi kita kasih tau ke kalian kondisi mobilnya udah seperti apa dan akan seperti apa jadi stay tune terus guys dan gua sudah beli the best dulu dong belum beli the best guys belum tapi selalu best selalu best selalu best dan jangan skip-skip oke jadi lanjut aja guys bye-bye sudah sampai sampai dengan aman selamat tentram dan damai guys jadi mungkin footage ini akan mewakili kerinduan gua yang terdalam guys karena gua harus berpisah dengan si candy red red rose guys ivo siluman yang sangat gua rakit dengan hati kondisinya aman semua BBK aktif semua gak ada lemut-lemut geng enak gak ada kendala vlognya tuh lihat guys gak ada nyaruk gak ada apa jadi settingannya proper banget nih buat luar kotaan juga gaspul rem blong gak ada ampun dan gak dikasih ampun oke so poknya bye-bye see you next time bro sub indo by broth3rmax